Saya Mary Jingga dari Kuala Lumpur ya, saya datang ini dengan kursi roda, tongkatnya saya nggak bawa karena saya malu. Saya ini mengidap Parkinson sudah mau 7 tahun, tapi sebelum terdeteksi itu penyakitnya itu sudah ada selama 20 tahun menurut dokter. Parkinson itu kehilangan dopamin yang untuk menahan rasa sakit dan pergerakan, jadi saya itu jalannya lambat. Terus badan saya sakit semua, begini, ini, begini, ini, undak, pantat, betis, paha, semua udah nggak boleh tegak. Seperti kakek-kakek, nenek-nenek, umur 90 tahun, begitulah. Terus untuk berdiri-berdiri itu, saya nggak bisa mencari pahanya di mana ya, sepertinya nggak saya temukan. Karena sudah lemas, nggak saya temukan pahanya. Di samping Parkinson saya depresi. Bante sudah tahu tapi tidak memberitahu kepada saya. Ketika saya datang itu dibiarkan aja jalan-jalan sesuka hati. Lepas itu saya nggak tahu, rupanya di atas ini sebelah sini untuk laki-laki yang sebelah sana perempuan. Tapi ketika saya datang kan, saya dibiarkan aja gitu jalan-jalan, jalan-jalan. Kemudian baru saya tahu. Kemudian di samping itu depresi, saya depresi itu karena Parkinson itu nggak bisa dideteksi dari MRI. Terus saya kan penasaran, saya mau mencari penyelesaian, saya pergi gelombang otak. Saya cakap, saya bilang kepada diri saya, saya mau sembuh. Di dalam gelombang otak itu dideteksi. Sebenarnya tubuh saya itu masalahnya cuma sedikit. Yang dideteksi itu katanya saya ini nggak bisa diam. Anxiety dan kemarahan. Lepas itu saya berpikir, saya nggak marah dengan orang. Saya kelihatannya bukan pemarah. Saya juga tidak marah kepada siapa-siapa. Tapi saya pernah ke Tabib Tainis dibilang juga, kamu ini pemarah dan tidak sabar. Lepas itu kemudian setelah kamu datang semua, saya kan datang awal empat hari. Setelah kamu datang semua itu, saya udah nggak bisa lari-lari. Dibilang sama Nanda, kamu itu tempat laki-laki ya. Kamu pergi ke bawah gitu. Terus saya di bawah kan, pada suatu pagi, saya mau pemanasan, saya lari pagi. Saya bilang kepada Bante, Bante saya lari-lari dulu ya. Bante bilang nggak boleh, kamu berdiri di sudut sana. Kamu jangan lihat apa-apa, jangan kemana-mana. Terus begitu saya mau memulakan berdiri, saya melihat kemarahan itu. Kemarahan yang saya sebutkan, yang dalam 20 tahun saya tidak dapat mencari jawabannya. Begitu Bante bilang berdiri tiga jam, saya bilang, berdiri tiga jam. Kan itu skedulnya kan, Bante tulis satu jam kan saya lihat dari Youtube. Bante kan bilang baca dulu dari rumah. Di sana saya melihat. Itu sebelum saya berdiri, saya sudah melihat kemarahan saya. Hari pertama saya sudah menemukannya, itu masalah saya. Yang pertama, yang kedua kemudian, karena saya menghormati Bante, karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk datang ke sini kan, kan kalau di retrek yang lain itu, di Malaysia kalau sakit nggak bisa, nggak diterima. Karena menghargai kesempatan yang sudah Bante berikan, saya berusaha berdiri. Begitu saya berdiri, hari pertama saya sudah mengeluarkan air mata, karena terlalu sakit. Sampai saya berpikiran salah. Saya cakap, saya bukan memberi meta, saya buat perenungan budak. Terus saya ketemukan hal kedua dalam diri saya. Saya ini banyak pikiran. Terlalu banyak berpikir, jadi depresi. Nah kemudian, kemudian karena terlalu sakit, terlalu sakit, sudah merenung-renungkan budak, kebaikan-kebaikan budak, tidak bisa juga, maka timbul meta. Timbul meta, saya melihat dengan meta, saya mengatakan kepada diri saya, maafkan saya karena saya tidak menjaga diri saya dengan baik, maka karena itu saya sakit. Jadi saya maafkan diri saya karena tidak tahu. Dan kemudian saya akan melanjutkan kehidupan yang selanjutnya dengan tidak melanggar sila. Begitu saya berbicara kepada tempat-tempat yang sakit. Kesakitan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa datang ke sini, karena yang saya pikirkan itu, di sana itu cuma duduk-duduk bernafas dengan tenang-tenang saja. Hingga hari ini saya sudah berdiri empat jam lebih, tetapi saya sudah dalam sepuluh hari lebih belum duduk dengan benar, karena saya seperti orang keserupan, ditarik-tarik begini, ditarik-tarik atas bawah. Dalam satu jam duduk itu tidak berhenti. Lepas itu nanti saya bergerak sendiri, bergerak sendiri. Terus saya pernah pergi makan ya. Kan kita tidak boleh makan malam. Terus saya pernah jam enam pergi makan, karena saya membawa kebiasaan saya yang belum diperubahkan, saya pergi makan. Terus Mante juga bilang, tidak apa-apa kan kamu tidak tahu. Terus saya pernah pergi tidur. Sebab itu sangat bahaya kesadaran yang tidak dijaga. Oleh karena itu, saya tidak pulang, saya melanjutkan retret di sini selama beberapa hari lagi. Itu sakit yang saya alami itu bermacam-macam. Ada ditolak, ada diputar, ada kena strum, ada kena cucuk. Perut saya juga dicucuk. Terus hari ini saya merasakan, saya ada satu masalah lagi, tulang saya sudah patah tiga. Leher pinggang sini dua. Hari ini kan, hari ini saya sudah boleh aktif jasmani, saya sudah boleh duduk diam. Tadi baru tadi, itu yang rasa. Saya mau duduk lama sikit, tapi sudah tak boleh. Badan saya ditarik semula jadi begini, karena saya sudah bergoyang-goyang, jadi kan belum bisa. Jadi tadi sudah bisa aktif jasmani, ketika saya bergoyang-goyang, terus saya sudah boleh menenangkan diri. Bante bilang kalau kamu belum bisa, dibilang sabar, sabar, sabar. Terus dia berdiri sendiri, berdiri sendiri. Nanti ditarik, oh inilah yang disebut dengan aktif jasmani. Nanti ditarik jadi tegak, kemudian menjadi lurus. Yang bengkok-bengkok semua diluruskan. Terima kasih kepada Bante. Usia rahasialah. Usia itu, saya sakitnya dalam, sudah 20 tahun. Saya usia sekarang sudah 50 lebih. Terima kasih kepada Bante. Ibu bapak saya memberi kehidupan pertama kepada saya. Bante memberi kehidupan kedua untuk saya. Mengapa saya sebut demikian? Karena sebenarnya saya sudah terbaring, terbaring di tempat tidur. Saya sudah tidak boleh keluar dari bilik saya, cuma diantarin makanan gitu. Untuk datang ke sini, saya sudah bertekad. Sudah bertekad untuk bisa datang. banyak lagi, setiap hari saya membuat perenungan. Dari Bante tidak interview saya, tapi saya ini kan suka merenung. Suka merenung. Apa yang sudah saya pelajari hari ini? Bante memberi banyak kepada saya. Bukan cuma meditasi, makanan, apakah pakaian semua kelempak-kelem, kelengkapan sudah cukup. Tapi ketika menerima pemberian, saya merasakan lebih bahagia apabila saya bisa memberi. Oh, bakom ini saya tahu dari YouTube. Berterima kasih yang telah berdana kepada YouTube ya. Saya berterima kasih. Ya, apa? Benar, benar. Karena kan saya ini kan seperti nenek-nenek yang sudah terbaring. Jadi saya tinggal menunggu waktunya. Jadi Bante bilang, enggak apa-apa, kan kamu tinggal di sini saja bisa jadi calon sota panah. Terima kasih. Terima kasih Bante telah memberi jalan keluar untuk hidup saya. Saya datang sendiri. Saya datang sendiri. Saya enggak mau. Tongkatnya memang saya enggak bawa. Saya malu memang. Tapi, lagi, saya sudah tidak merasa malu. Dulu kan saya keluar rumah, harus make up. Suami saya menunggu berjam-jam. Kan, sungguh menjengkelkan dia. Tapi begitu saya datang sini, untuk menghalang diri saya sendiri, untuk tidak lari, saya cukur rambut saya. Saya cukur rambut. Jadi, biar saya malu untuk pulang begitu kan. Tetapi, tetapi, sehingga hari ini, saya duduk di sini, dan duduk di sini sudah tidak merasa malu. karena saya sudah menghilangkan keegoisan saya juga. Untuk sembuh itu bukan lagi tujuan saya. Semoga di kemudian hari, saya menjadi orang yang berguna untuk sesama makhluk. Terima kasih semuanya. Terima kasih.